Intro Seperti inilah rapat paripurna istimewa yang digelar DPRD KWM dengan acara penyampaian keputusan DPRD tentang rekomendasi LKPJ Bupati tahun 2021 LKPJ Bupati Magetan tahun 2021 merupakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMD KWM tahun 2018-2023 dimana tahun tersebut merupakan tahun selesainya peletakan dasar program dan kegiatan untuk pemantapan pembangunan daerah mencapai visi dan misi yang baru yaitu masyarakat Magetan yang semakin mantap dan lebih sejahtera namun sayangnya pemberlakuan kebijakan kebatasan sosial untuk mencegah semakin meluasnya COVID-19 sejak awal tahun 2020 lalu sangat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah hingga tahun 2021 perekonomian dilaporkan terkontraksi, pengangguran meningkat dan tingkat kesejahteraan masyarakat menurun pelaporan berhasil penelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kebijakan strategis yang ditetapkan dan tidak lanjut berkomendasi di KT tahun 2020 empat, capaian pekerjaan pelaksanaan tugas pembangunan dan perugasan Secara garis besar, dokumen LKPJ tahun 2021 telah menyajikan data dan informasi realisasi capaian program kegiatan dan indikator kinerja keberhasilan serta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan selama tahun 2021 Ruang lingkup analisa LKPJ Bupati Magetan tahun 2021 meliputi yang pertama, capaian indikator makroekonomi dan kesejahteraan sosial tahun 2021 Kedua, capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran misi daerah tahun 2021 Ketiga, capaian kinerja keuangan daerah 2021 Pada hari ini tadi, ada beberapa hal berkaitan dengan rekomendasi dari DPRD yang dituangkan di dalam keputusan DPRD terhadap LKPJ Bupati tahun 2021 Kita lebih melihat hasil kinerja berkaitan dengan RPJMD Jadi yang sudah dibuat, itu pencapaiannya berapa persen Jadi tadi ada indikator yang sudah tercapai 100% Yang masih ada juga yang belum tercapai 100% Selain itu juga kita lihat dari kinerja keuangan Tadi ada beberapa hal yang juga kita sampaikan Yang kita tuangkan di dalam rekomendasi tersebut Pianya berharap rekomendasi ini bisa menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah Untuk perubahan anggaran tahun 2022 dan di tahun 2023 Untuk perbaikan dan semuanya demi kesejahteraan masyarakat Magetan Tim Liputan, CTV Magetan